Halo, balik lagi bersama saya Adam Ades Mita di newsletter Game Developer ID, sudah masuk ke episode yang ke-14. Kita akan membahas apa saja yang terjadi di industri game di Indonesia selama seminggu ke belakang. Seperti biasa, akan ada artikel, ada rilis, ada webinars, dan tentunya ada lowongan pekerjaan. Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk kita saksikan bersama ada update apa sih yang terjadi di industri game kita selama seminggu ke belakang. Ini yang pertama, ini bukannya mau narsis, tapi ini adalah artikel dari blog yang aku bikin di adesas.com. Aku merilis, kok agak aneh ya ngebacain blog sendiri. Aku ngerilis bagaimana cara mengukur metrik pada game untuk validation ID. Ini karena ada discordnya Game ITB, itu komunitas game developer yang buat mahasiswa. Ada yang nanya tentang KPI di dalam game, bagaimana cara mengukur metriksnya, apa itu A-B testing. Dan ini aku bahas di blogku, mulai dari pentingnya product validation, apa itu metrik, kemudian framework untuk membuat metriks, A-B testing, mencari benchmark. Jadi buat kamu yang lagi mau bikin game, lagi pengen bikin KPI dan metriksnya, bisa baca artikel ini di adesas.com. Oke, next kita ke rilis. Ada rilis game dari Menara Games, judulnya Demon Rift TD. Tidih, apa ini? Ini merupakan game RPG dan tower defense. Kita sambil lihat gambarnya ya. Ini tidak ada video trailernya ya. Oke, ini ceritanya apa ini? Oke, RPG and tower defense. Ada 20 maps. Ada stage, 5 handcrafted stage difficulties. Ada bisa buff unitnya. Aduh, kok aku nggak bisa ngegedein gambar ini ya? Kayaknya pengen ngegedein, cuma nggak bisa. Jadi, anyway, ini gamenya sudah rilis untuk iOS. Buat teman-teman yang punya iPhone, bisa diunduh. Oke, kita langsung aja yuk ke game berikutnya. Oke, ini adalah update terbaru dari game Rising Hell. Yang sudah masuk public data. Di mana, ini ada beberapa update. You can now play Conquest with redemption mode option. Ini kebetulan aku belum main gamenya. Jadi, aku kurang tahu efeknya apa. Cuma teman-teman bisa baca di sini. Ada beberapa update dari public betanya ada di sini. Silahkan download ya. Kalau udah pengen main betanya dan ngerasain update terbaru dari Tahu Games. Dan gamesnya berjudul Rising Hell. Alright, next. Ada demo dari game terbarunya, Game Changer, My Lovely Wife. Ini merupakan sequel dari game pertama mereka yang berjudul My Lovely Daughter. Yang sangat sukses. Sekarang mereka ngebikin sequelnya berjudul My Lovely Wife. Dan ini sudah tersedia demonya secara gratis. Jadi, teman-teman bisa langsung download di sini. Dan lihat nih, apa sih yang baru dan berbeda dari konsep homonkulus ya. Mengorbankan makhluk untuk mendapatkan yang lain. Oke, ini My Lovely Wife. Demonya silahkan teman-teman download. Next, ini ada release game. Ini sudah terjadi. Wow, reviewnya udah 17.500. Ini ada berapa downloadnya nih? Sudah di sini. Sudah 50.000. Keren juga ya, reviewnya. Sudah banyak. Ini game judulnya Beacon Rims Worm Empire. The beginning of the formal circus story. Ini petani cacing gitu ya. Oke. It's that hard. Jadi, kita Oke. Find the corresponding Worm style. Oke. Buy some food stocks. Upgrade the worm spot. Oh, ini Wah. Ngasih makan cacing ya. Use x-ray Oh, untuk Ngeliat cacing di dalamnya ya. Apa? Ada brokoli pad. Hmm. I see. Coming soon. The Worm's Empire. Oke. Ini Sepertinya Adalah Genre Game Idol Walaupun Visualnya simple Cuma Sepertinya ini merupakan Genre game yang cukup Banyak orang yang suka Dan Kalau nggak salah Aku pernah ngeliat Ada youtuber Yang mainin game ini Jadi Rame gamenya Jadi teman-teman Silahkan dicoba Di download Dan dimainin gamenya ya Sudah tersedia Di Google Play Next Selanjutnya ada Update demo baru Dari Simpleton Untuk game berjudul Pau 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 Kita bisa play Videonya Coba Ini merupakan Studio game Asal Malang Yang Game-nya itu Pasti punya art Yang keren-keren banget Dan ini Pau-pau-pau Juga salah satu Yang ini keren banget Ini sudah cukup lama ya Di develop Aku pernah Ngeliat game ini Di beberapa Game Prime Kebelakang Dan akhirnya Akan rilis Di Desember 2020 Game hack and slash ya Bisa Ganti item Tuh kan Animasinya ini Gokil Emang Si Simpleton Ini Asik Mereka bikin Karya seni Bukan bikin game Ini Nanis Soalnya Art It's wrong It's unnatural We are the resistance The anti-pans Oke Nggak pake celana Baiklah Wih Steam PS4 Xbox One Dan Nintendo Switch All right Wah ini Nice banget ya Teman-teman Jangan lupa Untuk di Wishlist Seperti biasa Aku selalu Niti pesan Buat teman-teman Wishlist Wishlist itu gratis Silahkan Wishlist sebanyak-banyaknya Ini Bisa Single player Bisa juga Local co-op Terus Ini apa Ada item Ada Combo Ada Higher companion Ini karakter-karakternya Ya Nah Teman-teman bisa Baca disini Yang jelas Ini salah satu game Yang indah Yang harus teman-teman Mainin Oke Good luck buat Simpleton dan games Pau-pau-pau-pau-pau Next Waduh Ini lagi-lagi Aku jadi gak enak Game sendiri Kita lihat ya Trailernya Jadi Arsenisia Bersama dengan Peonicon Merilis game Berjudul Shizuki Warteg Gaya Baru Ya Lagunya Koplo-koplo Gitu ya Teman-teman Oke Jadi Aku bisa ceritain game ini Game ini Jadi ceritanya Adalah Kerjasama dengan Oh enggak Game ini didukung oleh Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Dengan program namanya Glora Game lokal kreasi Game kreasi lokal Ya Itulah pokoknya Dengan tujuan Untuk mengedukasi Masyarakat Mengenai dengan Gaya hidup baru Adaptasi kebiasaan baru Atau new normal Istilahnya Dan Kita mencoba Menggunakan Cara yang berbeda Untuk mengedukasi Masyarakat Yakni dengan Cerita Nah ini Karena Juki itu Kuat dengan Storynya Di game ini Sebenarnya Peran sebagai Wartegnya ini Hanya grindingnya Doang Untuk dapetin poin Dimana Poinnya kamu spending Untuk unlock cerita Dan cerita-ceritanya ini Khasnya Juki ya Dengan humornya Dengan plot twistnya Tapi juga dengan Edukasi-edukasinya Jadi teman-teman Silahkan Download dan Cobain game ini Dan jangan lupa Untuk tinggalkan Review juga ya Sebanyak-banyak Ini baru 21 ya Review Jadi teman-teman Silahkan Dicoba Oke Next Ada game Wah ini Memanfaatkan Hype dan trend Kemarin Odading lagi Rame Dan ini sudah ada Gamenya Game simulation Menjadi Penjual Odading Ini Sepertinya Game clickers ya Sepertinya Kita Lihat Disini Tidak ini ya Tidak Banyak informasinya Jadi Sengaja membuat Teman-teman penasaran Untuk coba Jadi silahkan dicoba Next Oke sekarang kita masuk ke Kalau tadi kita sudah ngebahas Rilis-lilis apa yang terjadi Sekarang akan sharing Ada webinars apa aja Terkait sama industri game Yang bisa teman-teman Nonton ulang Untuk nanti teman-teman belajar Ini ada National webinars Dari Hologi Dimana yang ngisi Ada Ini Sarah Johana Dari Togo Production Dan juga dari Traveloka Nah ini teman-teman bisa Ngikutinnya disini Mana nih Kita lihat Sesinya Sajo Mana ya Oh ini nih Susah gitu buat kalian Satu orang sendiri Pengen bikin game yang kayak gitu Nah Setelah abis itu Kita Oke nanti silahkan Tonton sendiri ya Intinya ini linknya Sudah tersedia Untuk di rewatch Sama teman-teman Next Ada webinar lagi Yang diadakan oleh Gadass Ini Digimit Kedua Berarti ya Yang ngisi adalah Mbak Rena Dari Mojiken Ngebahas When the past was around Start to finish Wah ini Pasti topiknya menarik Dan daging semua Teman-teman bisa nonton Di youtube-nya Gadass Next Ini ada Indonesian Sea Warriors Ini kalau gak salah Dari Gameloft ya Yang bikin Webinars Tentang Atau bukan Aku kayaknya salah Iya kalau gak salah sih Kayaknya itu ya Jadi teman-teman Sebagai programmer Ini ada juga Webinars-nya yang ngebahas Tentang C++ Next Oke ini nanti Tanggal 6 November Ada acara 360 on Gaming I360 Itu ada I-nya sebenarnya Ini I360 Ini kerjasama Innovation Factory Dengan AGI Menghadirkan Topik-topik yang Keren-keren banget Ini ada Schedulnya Ada dari Tentang Gaming Developer Indonesia Gimana caranya Go Global Tentang e-sport Tentang influencer Tentang cari funding Dan ini Kayaknya belum di-announce Speaker-speakernya Kebetulan aku juga Ikut mencari Speaker-nya yang pasti Keren-keren Dan teman-teman Gak boleh sampai kelewatan Ada demo day-nya Cuma kalau gak salah Sudah ditutup Jadi Teman-teman Karena ini acara Private Jadi silahkan Daftarkan diri Dan Kursinya terbatas Oke Next Ada Apa lagi Jadi ini adalah Pengumuman bawasannya Nanti Di episode sebelumnya Aku udah cerita ya Ada acara namanya Artas Budaya Dan ada Hadiahnya Buat Terbaik Untuk kategori umum Bisa dapat 50 juta Kategori mahasiswa Bisa dapat 20 juta Yang nanti akan dipakai Untuk dana pengembangan Jadi Selain kita game jam Untuk belajar Dan refreshing Ada juga Hadiah untuk Ngedevelopnya Jadi teman-teman Yang belum daftar Silahkan Mendaftarkan diri Karena paling lambat Pendaftaran di hari Kamis Jadi Segera daftarkan dirimu Untuk ikut Games from Data Ini ada Linknya disini Oke Next Ada apa lagi Lowongan Sekarang kita masuk ke lowongan Ada lowongan pekerjaan Untuk Game developer Seperti yang dicari adalah Programmer Yang bisa menggunakan Unity Engine Dari Artbeat Studio Jadi teman-teman silahkan Yang mau apply Bisa ke sini Untuk mendaftarkan diri Menjadi programmer Next Ada juga Lowongan lagi Mencari 2D Artist Ini hiring ya Full-time 2D Artist Ini ada Form pendaftarannya Silahkan Kalau nanti tarik Bisa daftar di Form di sini Dan terakhir Ada studio game Dari Yogyakarta Mencari Unity Programmer Yaitu Visageni Dicari yang bisa Menggunakan Game Engine Unity Dan bekerja Di Jogja Alright Paling sampai situ aja Untuk episode kali ini Jangan lupa Untuk follow di social media Untuk nanya-nanya Silahkan Kalau ada mau request Request Mau di topik Silahkan Kita ketemu lagi Di newsletter berikutnya Bye-bye 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 Terima kasih.